Syariat Allah itu bukan cuman sholat, syariat Allah bukan cuman puasa di bulan Ramadan Syariat Allah atau syariat Islam itu bukan cuman zakah, bukan cuman menunaikan ibadah haji Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak syariat-syariat Islam Makanya para ulama membagi syariat Islam atau hukum Islam itu menjadi empat Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqatu bil-mufrud Hukum Allah yang berkaitan dengan masalah individu Seperti sholat, puasa, haji, zakat Ini urusan individu Lalu kemudian, ahkamullah al-muta'alliqatu bil-usrah Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga Seperti menikah, bercerai bagi waris Lalu kemudian yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqatu bil-mu'amalah Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan mu'amalah, sosial, ekonomi Lalu yang keempat, ahkamullah al-muta'alliqatu bi-salah hati daulah Hukum-hukum Allah Di mana hukum ini gak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan pemerintahan Kita mau sholat, gak mesti harus jadi presiden dulu Gak jadi presiden, bisa sholat Kita mau puasa di bulan Ramadan, gak mesti jadi panglima TNI dulu Gak bisa jadi panglima TNI, juga bisa puasa di bulan Ramadan Begitu pula zakat, begitu pula ibadah haji, gak perlu jadi presiden Kita mau menikah, gak perlu jadi pejabat dulu baru nikah, gak perlu Gak jadi pejabat pun kita bisa menikah Begitu pula kita bisnis Kita nabung misalkan di bank syariah yang sekarang sediakan oleh pemerintah Gak mesti, kita ini harus menjadi pejabat dulu Baru kita bisa nabung, gak Gak jadi pejabat juga bisa kita nabung di bank syariah Memenggadehkan harta bisa di pegadaian syariah, sodara Nah yang keempat, hukum Allah ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuasaan Seperti apa? Jinayat Nah saya mau tanya nih, jawab yang kompak Di Indonesia kita melaksanakan sholat, bisa atau tidak? Puasa di bulan Ramadan, bisa atau tidak? Kemudian bayar zakat, bisa atau tidak? Kita menikah secara Islam, bisa atau tidak? Bercerai cara Islam, bisa atau tidak? Bagi waris dengan cara Islam, boleh atau tidak? Boleh, kemudian kita mau menabung nih Sekarang bank syariah, ada atau tidak? Mau menggadehkan harta, harta kita mau digadehkan Saya mau tanya, pegadaian syariah ada atau tidak? Oh ternyata ada masalah muamalah bisnis Kemudian pendidikan, saya mau tanya Dari mulai TK sampai peruburan tinggi Yang basisnya Islam, ada atau tidak? Ada, tinggal satu yang belum Kalau mau dipersentasekan nih dari 100% 75% sudah tegak Sudah tegak Tinggal 25% lagi Apa itu yang 25%? Hukum Allah yang gak akan bisa tegak ini hukum Kecuali dengan kekuasaan Tanpa berkuasa Kayaknya berat menegakkan hukum ini Karena ini gak bisa individu Contohnya Memotong tangan pencuri Memotong tangan pencuri Kalau kita tegakkan sekarang ini Masing-masing Ini malah jadi masalah Betul apa-betul? Orang berzinah Yang muhson Itu diranjam Coba kalau kita main ranjam saat ini Orang ditanam tinggal palanya doang Kemudian kita sambitin 80 kali Sampai palanya pecah Kira-kira jadi masalah gak? Jadi masalah Padahal hukum Islam itu Kemudian mencambuk Orang berzinah-zinah Yang belum pernah menikah Terus berzinah Kita campuk Kita asingkan Kalau ditegakkan sekarang ini Saya mau tanya Jadi masalah atau tidak? Jadi masalah Kenapa? Karena belum Belum dilaksanakan Belum diwujudkan sebagai aturan Nah ini yang keempat Ini gak boleh diabaikan sodara Makanya mohon maaf Kadang-kadang saya suka diskusi gitu ya Dengan seorang Kiai Kalau di TV itu Selalu dia bikin contoh Bahwa Indonesia ini udah sarihat Islam Sampai lampu merah aja sarihat Islam Begitu Sampai lampu merah dibahas Tapi dia tidak pernah mengatakan Ya saya akui Memang belum sempurna Harusnya begitu Kalau bicara di Indonesia ini Sudah melaksanakan sarihat Islam Betul Tapi presentasenya 75% Yang 25% ini belum Dan ini harus terus diperjuangkan Gak boleh Saya yakin Umat Islam pasti semuanya setuju Orang yang beriman Orang yang beriman pasti semuanya mau Hukum Allah yang keempat ini bisa diterapkan Di Indo Indonesia Tapi kenapa belum bisa diterapkan Karena masih banyak pihak-pihak yang gak mau Hukum itu diterapkan Lah bayangin Kalau koruptor dipotong tangannya Saya mau tanya Setuju atau tidak? Sudah mesti digantung di Monas dah Potong tangannya Setuju apa enggak? Ya tapi jujur DPRnya mau apa enggak? Ya kan kagak Kalau bukan pada buntung semua Segedung itu Masya Allah Jadi wajibnya nerima aja dulu Jelas apa jelas? Dan kalau kita sudah paham Sampaikan kepada umat Sampaikan kepada semua manusia Bahwa hukum Allah itu sebetulnya untuk apa sih? Untuk kehidupan kita Untuk kesejahteraan kita Lah Allah yang lebih tahu Urusan kita Yang sering saya sampaikan Kalau kita beli mobil Kan dikasih buku panduan Perawatan mobil Yang ngeluarin siapa? Pabrik Mobil Betul-betul Kenapa pabrik mobil Bikin panduan perawatan mobil? Karena pabrik mobil yang lebih paham Urusan Urusan mobil Lah kita penciptakan Sosoan kan beli itu Allah yang lebih paham Urusan manusia Makanya diutuslah para nabi Kemudian ditambah lagi Buku panduannya Namanya kitab sud Suci Kitab suci kita Umat islam Yaitu Al-Qur Al-Quran Dikasih panduan sama Allah Biar apa? Biar rahmatalil Alamin Ini kadang-kadang memang Masya Allah Yang enak-enak Baru mau tuh Haji Rebutan itu Betul gak kira-kira? Karena banyak apanya? Banyak duit Ini kan begitu Haji umroh Rebutan gak? Rebutan Zakat Rebutan yang urusin Tapi kira ditawarin Ayo potong tangan maling Wantar dulu dah Bukan negara islam ini Begitu Ngomong bukan negara islam Urusan haji Rebutan Urusan zakat Rebutan Yang enak-enak doang Masya Allah Jadi wajib Bagi umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Kepada seluruh umat manusia Tentang syariat Abis 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 Terima kasih.